Apa yang harus kita lakukan ketika imam membaca surat dalam sholat? Apa yang harus kita perbanyak untuk mendapatkan keberkahan dari ala SWT? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan hati dan pikiran kita? Apa yang menjadi pedoman hidup umat Islam? Apa yang bisa membuat hati seseorang tenang? Apa yang menjadi kunci kesuksesan dunia dan akhirat? Apa yang harus kita lakukan agar selalu merasa bersyukur kepada ala SWT? Apa yang harus kita lakukan agar selalu berada di jalan yang benar? Apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan sesuatu? Apa yang menjadi tanda akhirnya sholat? Apa yang dapat menghasilkan kebaikan berlipat-lipat tanpa batas? Apa yang menjadi contoh tauladan bagi umat Islam? Apa yang harus dilakukan ketika berdiri dalam sholat? Apa yang menjadi jalan untuk mendapatkan keredhaan ala SWT? Apa yang harus dilakukan ketika terlupa melakukan berakan sholat? Apa yang harus dilakukan ketika terlupa melakukan berakan sholat? Apa yang menjadi contoh sikap yang patut dicontohi oleh umat Islam? Apa yang menjadi investasi terbaik bagi masa depan kita di akhirat? Apa yang harus kita lakukan agar selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain? Apa yang menjadi amalan terbaik pada malam hari? Apa yang harus kita lakukan agar hati kita senantiasa terjaga? Dari tipu daya syaitan? Guys, beneran, sampai hari ini kamu masih insecure sama hidupmu sendiri Yuk, denger dini, bentar aja Berdasarnya semua waktu itu cantik Yang menurutkan dia cantik sejantik adalah bagai orang yang dibersikap Alam dan Adam Seperti bagaimana kasut orang lain tercantik Belum bersikap Bercuma cantik Jika berjalan cantikmu Hanya diaklod di lingkung Jadi di mati jutaan pesan mata Menjadi pemandangan dan santapan korang Belum hidup belak Seperti saya Meningat kecantikan adalah anugerah Maka cuma untuk mulia Jangan hanya menarik bergoda Jangan lupa programme Jangan lupa zeggen Jangan lupa inginat Jangan lupa kompon Jangan lupa subscribe